Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video ini saya akan memandu bagaimana kita membuat landing page dengan memanfaatkan google site gitu ya, di google site.com gitu ya. Nah, acuanya adalah saya membuat mencontoh landing page untuk spmp.urbanas.ac.id. Kita akan membuat satu tampilan landing page yang mirip dengan tampilan landing page yang ada di spmp.urbanas.ac.id. Kita bisa masuk di google site, jadi nanti kalau Anda sudah login di google site, di google, alamat email, kemudian bisa klik site, ini adalah tampilannya ketika kita masuk di google site. Nah, cara pertama ini adalah tampilannya, ada template gallery yang sudah tersedia, tapi karena saya akan mengadopsi tampilan landing page yang ada di spmp.urbanas.ac.id, jadi kita buat yang model blank site gitu ya. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita mau mendesain tampilan landing page gitu ya. Ini ada menu-menunya, disini ada menu-menunya insert, page, dan tema gitu ya. Kemudian ada di insertnya ada textbook untuk memberikan tulisan, kita bisa memberikan gambar, embed, drive, dan kita bisa melayout pada masing-masing tampilan di google site ini. Jadi, kita bisa tiga gambar, layoutnya, kemudian kita bisa memberikan valuable text, tabel of content, sampai dengan kita memberikan link youtube maupun map gitu ya. Jadi, kita bisa tampilkan juga termasuk google form, nanti kalau ada klik link registrasi ke google form, kita bisa arahkan link google formnya juga tampil ada di tampilan google site ini. Oke, pertama-tama mungkin Anda bisa ambil dulu beberapa gambar gitu ya, Anda bisa klik kanan gitu ya, Anda bisa ambil backgroundnya ini dulu, kemudian Anda download. Oke, dan kebetulan saya sudah mengambil tampilan downloadnya, ya sudah saya download tampilannya. Jadi, nanti pertama kita berikan nama dulu, nama form untuk site-nya, ya, SPMB Perbanas Surabaya, ini contoh landing page-nya. Kemudian saya masukkan di sini SPMB Perbanas, oke SPMB Perbanas, kita bisa tambahkan logo, kemudian kita bisa tampilkan untuk image gitu ya. Jadi, silakan image yang sudah tadi Anda download dari, mengambil dari tampilan SPMB, kemudian di klik. Nah, ini ada, saya sudah siapkan di sini. Nah, intro version 2, ini adalah tampilan setelah kita ubah, ya, oke. Oke, nah, di sini ada pilihan header type gitu ya, jadi kita bisa, kalau title on ini hanya title saja. Nah, kita pakai banner, kita bisa pilih light banner, agak lebar, kemudian ada top cover, seperti itu, agak lebih memanjang. Oke, kemudian, ya, kita bisa edit tulisan, kita geser dulu tulisannya ke sini. Oke, mungkin kita block tulisannya terlalu besar, kita buat hanya ini ya. Ini perataannya juga kita bisa atur, rata tengah, atau justify, ya, kemudian, Nah, ini ya, kita bisa masukkan di sini. Oke, saya bisa ganti hurufnya, ya, saya menggunakan areal. Ini, kemudian saya coba, ambil agak, gilkan, gilkan, gilkan. Oke, catat tebal. Oke, kita bisa masukkan tampilannya di sini. Oke. Oke. Ini, Anda bisa atur di sini, ya. Terlalu besar, Anda bisa ukuran kecil. Oke, jadi, kita bisa atur di sini tulisan. Oke, kemudian, nah, di bagian bawah, kita bisa tampilkan, ini di posisi header-nya, kalau kita lihat di posisi header-nya, gitu ya. Kemudian, kemudian ada button, ya, kalau kita lihat di sini ada button, kita bisa tambahkan button-nya ada di, oke, ada di ini. Kita klik di sini, ya, namanya adalah klik, maaf, kita lihat dulu, klik di sini, gitu ya. Kita klik di sini. Ini, kalau ada, mau link kemana, ini kita bisa masukkan, kalau klik kita sudah siapkan untuk Google Form, kita bisa klik Google Form, gitu ya. Kita kasih, contoh saja, mengarahnya ke backend.perbanas.ac.id, contoh, gitu ya, kita insert. Oke, dia ada di sini, gitu ya. Kita bisa drag and drop saja. Kita letakkan kliknya di sini, ya. Ini kita bisa. Kita out, di update, ya. Oke, ini ada klik di sini. Kita bisa pilih outline atau tipe text. Tergantung, nanti Anda mau letakkan. Ini ada klik di sini. Oke, kemudian selanjutnya setelah di tampilan hidernya sudah. Klik di sini. Kemudian di tampilan di tengah, kalau kita lihat di sini. Ini ada program 2D. Masih bingung, masih bingung masuk, lihat di mana. Ini adalah text, gitu ya. Kita masukkan di sini, text box. Kita klik di sini, text box. Kita klik text box, kemudian saya copy, gitu ya. Dan saya pasto, gitu ya. Ini, kalau mau hurufnya diganti. Nah, supaya beragam, saya ganti hurufnya menjadi areal. Ya. Ini perpanas. Ini, tampilannya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita bisa tambahkan ini ya. Ini gambar-gambar yang sudah saya ambil. Anda bisa download, gitu ya. Saya bisa ambil gambarnya di... Ini tools, gitu ya. Atau Anda bisa download gambarnya masing-masing. Ini serjana manajemen. Nah, kalau kita lihat di sini, tampilannya ada 2, gitu ya. Ada 1, 2 picture. Berarti kita bisa menggunakan layout yang 2 picture, seperti ini. Jadi kita bisa layout, kita klik di sini, kemudian kita klik. Nah, di sini. Berarti ini ada 2 picture, gitu ya. Nah, saya bisa ambil gambar, upload. Nah, kita cari untuk yang S1 manajemen. Oke. Saya cari di download lagi. Nah, ini. Yang S1 manajemen bar. Oke. Jadi kita cari. Ini saya capture, gitu ya. Saya cari. Kemudian, saya pilih yang S1. S1 manajemen. Jadi S1 ini ya. Kita masukkan gambarnya di sini. Ini ya. Kita mau letakkan gambarnya, gitu ya. Anda bisa pakai text, bisa buy gambar, gitu ya. Ini saya ambil dari gambar aja. Kemudian, saya masukkan lagi. Sebelahnya adalah S1 akutansi. Masukkan S1. A akutansi ini capture-nya. Ini ya. Oke. Ini ada tampilan seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya, karena saya mau menambahkan lagi S1 ekonomi syariah dengan D3 perbankan. Nanti kita tampilkan lagi di sini, klik. Kita bisa masukkan di sini, klik tambah, upload. Berikutnya adalah S1 akutansi syariah. Berarti masukkan S1. Base. Ini ya. Ini ya. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi di sini ada D3 perbankan keuangan. Perbankan. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi di sini layout-nya. Kita tombol plus. Plot. Kemudian saya lihat dulu. Kemudian ada D3 akutansi jam sarjana. Seperti ini saya masukkan D3 akutansi. Kemudian di sebelahnya ada S2 management. Oke. Ini ya. Ini tampilannya sudah sama. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ada text lagi ya. Ini dalam bentuk text. Ya. Bisa saya copy. Kemudian saya tambahkan text di sini. Textbook. Klik. Dia akan muncul. Kemudian saya control V. Supaya hurufnya sama. Saya gunakan Arial. Gitu ya. Oke. Ini ya. Tahun 2000 ini saya bisa enter di sini. Oke. Kemudian ini ya. Ini kita juga ambil jalur biaya siswa penuh KIP. Ini kalau misalnya model mau copy. Kita bisa tampilkan di sini. Bisa menggunakan. Nah ini ada dua sisi ya. Dua layer. Ini ya. Kita bisa pakai yang dua layer ini. Atau dalam bentuk. Satu gambar. Ini ya. Ada dua layer. Ini ya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah ini kalau kita mau tampilkan. Upload gambar lagi. Ya. Kalau kita mau tampilkan upload gambar. Ini ya. Masuk. Gambar ada gambar mahasiswa disini. Masukkan. Ini ya. Oke. Ini udah. Seperti ini. Sampil lagi. Oke. Kemudian kita bisa kasih teks. Kalau ini kita nggak cocok gimana Pak. Ya Anda bisa push. Ya kemudian saya tambahkan di sini. Bisa nambahkan teks. Kalau bisa tambahkan image. Kalau teks. Berarti saya tambahkan teks di sini. Ya. Oke. Ini saya block. Kemudian saya copy. Ya. Saya tambahkan teks di sini. Bawa. Kemudian di control V. Oke. Nah. Ini tampilannya di sini. Harusnya kan ini bisa sejajar gini ya. Nanti kita bisa masukkan. Ini kita agak kecilkan. Nah. Kemudian kita drag and drop saja sebenarnya. Jadi Google set ini kita tinggal drag and drop saja. Sorry. Dimasukkan di sebelah banyak file. Nah. Ini kita bisa atur sebenarnya. Ini gambarnya kita agak kecilkan sedikit. Oke. Kemudian teksnya kita bisa lebarkan. Sehingga agak sedikit presisi. Jadi gitu ya gambarnya. Jadi gambarnya. Kemudian. Kita bisa. Mungkin ya. Ini diatur. Kita bisa atur. Kita fix space. Saya rapi gitu ya tulisannya. Kita sudah. Ini tinggal diatur saja. Sekarang kecil dari gambar. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini ya. Tentukan siri. Pilihannya hampir sama. Dua gini ya. Dua gambar. Kita ke bawah lagi. Kemudian kita bisa pakai layout yang ini. Dua gini. Oke mas. Atau anda mau langsung menggunakan image. Gitu ya. Klik image. Saya pakai yang cara yang sama seperti tadi. Diklik saja. Kemudian ini saya bisa delete. Ini saya bisa tambahkan upload image. Images. Tentukan pilihan move. Ini ya. Oh kebalik. Ini sebelah sini. Ini ya. Kemudian. Oke. Kita bisa tambahkan text. Ya. Kita bisa tambahkan text di sini. Textbox. Oke. Ini saya bisa copy lagi. Oh sorry. Kita bisa klik copy. Kita bisa klik copy di sini. Klik copy. Kemudian kita lewatkan di textbox-nya gitu ya. Kita atur saja dulu di sini. Kita bisa atur. Kita bisa kasih text. Kita bisa atur di sini. Oke. Kita atur. Kita bisa setelkan ukurannya. Kemudian kita track lagi. Tarik track and drop. Oke. Ini agak kepanjang. Sudah sedikit ini. Yang betar. Sudah sedikit. Ini ya. Agak sedikit menyorok. Agak sedikit panjang gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi. YSD Perbana Surabaya gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi di bawah. Dengan textbox lagi. Ini saya copy. Kemudian saya masukkan. Ini di rata-rata. Kemudian kita ada tiga gambar. Sama kayak tadi langkahnya. Ada tiga gambar. Kita pilih yang ini saja. Klik. Dia muncul. Kemudian saya cari lagi gambar. Tadi gambarnya adalah sekolah tinggi terbaik. Sekolah tinggi terbaik. Di klik. Kita bisa masukkan. Kemudian ranking 67. Ranking 67. Klik lagi. Kemudian anugerah kampus unggul. Ya. Anugerah kampus unggul. Kita masukkan. Oke. Ini ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Ini ya. Ada tiga. Tambahkan lagi. Load. Kalau saya lihat dulu. Laboratory based learning. Laboratory based learning. Ini. Kemudian. Personal development. Personal development. Terus kemudian. Radical relevance. Oke. Radical relevance. Sedangkan yang gambar di bawah ini. Ada dua. Ini tampilannya. Jadi kita bisa masukkan dua saja. Layoutnya. Yang pertama adalah professional certification. Gambarnya. Ini. Kemudian satu lagi. Saya masukkan gambarnya adalah. Oke. Kemudian ada masa depan lulusan. Teman lulusan juga. Text juga. Cukup klik saja. Gambarkan. Depan lulusan. Kemudian ada gambar ini ya. Ini gambar juga ya. Sudah saya. Living tools. Ambil gitu ya. Oke. Kemudian saya kasih satu gambar. Satu gambar. Ini nanti dihapus saja. Satu gambar ini. Saya ambil. Kita tinggal besarkan saja. Ini saya belum capture. Jadi kita bisa ambil nanti. Ini yang penting link YouTube. Jadi kita bisa berikan link YouTube. Jadi ada satu link YouTube. Kemudian baru ada link social media gitu ya. Nah gimana caranya gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di sini. Link YouTube. Saya bisa ambil kan link YouTube dan map ya gitu ya. Link YouTube. Kita bisa ambil di sini. Saya copy linknya. Saya paste di sini. Nah ini adalah link YouTube-nya. Dia akan muncul di sini. Oke jadi link YouTube. Kemudian mungkin saya bisa tambahkan text ya. Ini jadi text saja ya. Textnya dikasih text biasa. Oke. Ada sedikit. Kita coba kita copy-nya gitu ya. Oke. Oke. Mungkin Anda bisa. Ini saya belum ambil gambarnya. Mungkin nanti kita bisa kasih logo-nya. Kita buat gambarnya di sini. Kita tinggal kasih logo image saja ya. Oke. Kemudian berikutnya. Saya ini ya. Saya berikan map. Gimana cara memberikan map-nya. Kita juga sama. Tinggal klik di sini. Map-nya. Kita cari. PSG perbanis. Surabaya. Hapus 2. Select. Nah ini kita juga bisa tampilkan map yang ada di sini. Hapus 2. Oke. Kita mau tampilkan gambarnya image di sini. Berarti kita ada tampilkan satu image. Oke. Kemudian kita akan ambil gambarnya. Capture. Ini ya. Image-nya di sini. Kita bisa tampilkan image. Oke. Ini sudah agak tampilannya mirip landing page gitu ya. Landing page yang ada di perbanis. Kemudian kita bisa tambahkan footer di paling bawah. Ini ya. Ini ada copyright. Ini kita ada di bagian footer. Klik. Footer. Hapus. Bisa juga lihat. Debal. Arial. Oke. Oke. Terlalu besar gitu ya. Small text saja. Oke. Jadi. Ini adalah tampilan landing page dari yang kita buat melalui Google Site yang mengadopsi dari landing page yang ada di SPMB perbanis, Surabaya. Oke. Selanjutnya kita bisa publis gitu ya. Kita bisa publis. Jadi kita bisa layout dulu sebenarnya. Kita bisa preview. Kita bisa share. Sama seperti Google Form ya. Kita bisa share. Kita bisa lihat preview-nya. Atau kita langsung bisa publis. Jadi kita bisa setting navigasinya seperti apa. Top. Side. Ada branch image. Kalau kita ada logo. Logonya. Perbanis. Kita bisa ambil. Saya kasih logo ini. Oke. Upload. Oke. Select. Oke. Yang ada di logo. Kita silang. Sudah berhasil upload. Nah sekarang kita publis. Jadi kita klik publis. Nah kita beri nama apa. Ini adalah alamatnya. Saya. Google. Karena kita ada di domain perbanis saja.id. Elamatnya apa untuk kita ini. Gitu ya. SPMB. Gitu ya. Contoh. Bisa buat. Jadi nanti kita untuk share-nya adalah. Site.google.garing perbanis saja.id. Slash SPMB. Gitu ya. Atau landing page. Kita kasih landing page. Landing page. Oke. Siapa aja yang bisa melihat. Site yang kita buat. Gitu ya. Jadi kita bisa manage. Kalau memang di publis. Untuk secara. Ini. People kita mau share ke siapa. Oke. Jadi semua yang ada di site perbanis. Bisa melihat. Ya. Landing page. Kalau kita mau. Share untuk semuanya. Ya. Reviewer. Kalau buat publik. Berarti kita pilih yang publik. Tapi kalau hanya untuk domain perbanis. AC.id saja. Ya. Berarti hanya ST perbanis. Ya. Kalau kita mau publis. Ya. Berarti. Sudah ter-record oleh si Google. Kita jangan saja. Karena kita mau nyoba di perbanis saja. Klik publis. Oke. Berarti ini kita bisa lihat view publis. Sepertinya ini. Ya. Site Google perbanis saja. Di landing page. Nah ini jadinya. Oke. Inilah tahapan awal. Kita membuat landing page. Dengan satu tampilan saja. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Selamat pencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.